Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Yandra Channel. Pada kesempatan kali ini, aku mau mengenalkan sebuah aplikasi ke kalian semua yang biasa gue pakai buat live streaming. Baik di Facebook, Youtube, ataupun platform lainnya. Aplikasinya adalah ini ya, Prism Live Studio. Nah, Prism Live Studio ini cukup mudah digunakan. Ini aku kenalin sedikit panel-panelnya ke kalian. Di bagian atas ada platform-platform yang kita bisa pakai untuk live. Di sini ada tombol go live setelah kita isi tentunya ya platform yang ingin kita pakai buat live. Terus di sini juga ada tombol recording kalau merekam seperti saat ini. Ini lagi berjalan rekamannya. Dan di bagian kanan sini adalah live-nya. Nah, jadi yang live saat ini adalah sebelah kanan ini. Di sebelah kiri adalah preview-nya. Sebelum kita live-kan, itu nongol di sini dulu. Muncul di sini dulu dan ini bisa kita edit. Baik besar kecilnya, skalanya seperti ini ya. Kita bisa atur. Nah, di bagian bawah adalah scenes. Sebelah bawah kiri adalah scenes. Scene ini kita bisa taruh kamera, kita bisa taruh screen capture di sini. Kita bisa pasang beberapa scene di sini ya. Seperti ini kita bisa tambah lagi scene-nya. Kita cancel aja. Nah, di tengahnya adalah source-nya. Source ini adalah scene ini. Kita setelah bikin scene. Setelah kita buat scene. Namanya satu ini blank scene kayak gini. Kita mau isi dengan apa scene itu? Kita bisa isi di sini dengan tanda tambah. Banyak yang bisa kita isikan. Yaitu seperti webcam. Ada mic atau audio. Kita bisa pakai banyak di sini. Kamu bisa cek sendiri ya. Ada text juga kita bisa masukkan di sini. Nah, ini kita hapus dulu biar nggak kebanyakan. Di sebelah kanannya lagi adalah mixer. Audio mixer. Jadi di sini tempat kita setting audionya. Ada desktop audio. Desktop audio ini adalah audio yang keluar dari komputer kita atau laptop kita ya. Jadi desktop audio ini. Kita umpamanya lagi play lagu di desktop. Nah, maka muncul di sini. Itu ditandai dengan gerak-gerak di sini ya grafiknya. Kalau ini karena aku matiin. Jadi memang tidak aktif dia. Dan yang aku pakai saat ini adalah ini ya. Pakai sound card. Jadi sound card dihubungkan ke headphone. Lalu masuk ke aplikasinya. Nah, jadi kita bisa atur. Bagusnya kita menggunakan sound card adalah kita bisa atur audionya. Kita bisa lebih bagus audionya ya. Lebih jernih dibandingkan dengan yang bawaan laptop atau komputer kita. Nah, setelah itu di sebelah kanan ini adalah tombol-tombol lain. Seperti ada beauty effect. Ada virtual background. Kita bisa pakai green screen. Ya, musik playlist. Kita bisa masukkan di sini. Dan macam-macam lainnya. Ini ada pengaturannya juga di sini. Ini bisa. Pengaturan ini. Jika kita buka. Isinya banyak. Ada general. ID. Ada outputnya. Kita bisa pakai. Ada audio. Audionya bagaimana. Kita bisa setting-setting di sini. Banyak. Source. Kita bisa pakai mana. Pokoknya macam-macam settingnya di situ. Nah, untuk live. Kita tinggal masukkan akun kita di sini. Ini ada akun Facebook ataupun YouTube. Atau lain-lain ini banyak. Aku nggak pernah pakai yang lain. Yang biasa pakai YouTube sama Facebook aja ya. Nah, kalau udah kita masuk login. Kita setting deskripsi dan juga judul. Lalu kita tekan go live. Nah, ini untuk perpindahan kameranya. Seperti saat ini. Kita menggunakan source ini. Screen. Screen recording. Kita mau pindah ke kamera 2 umpamanya. Seperti ini ya. Kita tinggal klik kamera 2. Di sini udah aku kasih nama cam 2. Kita tinggal klik dan kita apply. Nah, ini beralih. Atau pindah ke kamera 1. Ya, seperti ini. Dan untuk transisinya kita juga bisa atur di sini. Ya. Ini transisinya kita bisa langsung cut. Cut itu seperti ini. Ketika kita mau pindah. Langsung seperti ini. Cut. Dengan cepat. Ataupun kita bisa ubah lainnya. Seperti ini ada fade to color. Kalau fade itu, fade itu biasanya meredup dulu. Berubah dulu ya warnanya. Jadi, kalau fade aja ini nge-blend. Dia nge-blend dengan video berikutnya. Tentangnya ini video yang akan kita apply. Dan ini adalah video yang saat ini. Jadi, kita tinggal klik di sini. Dan kita apply. Nah, jadi seperti ini. Kalau fade. Fade itu nge-blend gitu istilahnya. Nah. Selanjutnya di sini kita ada durasi untuk blend-nya itu. Untuk transisinya. Durasi transisinya di bawah kita bisa atur. Ini satuannya milisecond ya. Kita ada beberapa lagi. Kalau ini kurang masih ada beberapa di sini. Nah. Memang nggak begitu banyak. Memang nggak begitu banyak untuk transisinya. Tapi cukup. Karena aplikasi ini juga ringan ya. Cukup mudah didapatkan. Ringan aplikasinya. Buat spek komputer yang nggak terlalu tinggi juga bisa. Low spek. Ini sangat mampu. Karena memang gampang banget. Ringan banget aplikasinya. Sorry buat teman-teman. Aku pakai masker saat ini. Karena kebetulan lagi positif covid ya. Tapi positif corona bukan berarti akhir dari segalanya. Kita tetap harus berkarya. Makanya aku bela-belain pakai masker nih. Biar tetap bisa bikin konten ya. Biar lingkungan sekitar nggak tercemar. Ya. Balik lagi ke aplikasinya. Jadi. Kesimpulannya adalah aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Saat user friendly. Tetapi tentunya banyak yang dikorbankan gitu ya. Tapi nggak masalah. Ini lebih dari cukup untuk sekedar live. Facebook ataupun YouTube. Karena memang fitur-fitur lainnya. Seperti umumnya kita menambahkan teks dengan konsep tertentu. Itu memang kita bisa tambahkan. Tapi kita tambahkan sendiri. Itu masih bisa kita tambahkan dengan menggunakan Adobe After Effects atau Illustrator gitu ya. Itu bisa kita tambahkan. Tapi kalau kita mau ngikut dari sininya. Karena running text atau apa gitu dari sininya hanya sekedar yang ada. Template text kalau di sini namanya ya. Kita buka seperti ini. Ya. Ini template-templatenya. Kita bisa masukkan. Di sini kita bisa masukkan nama kita. Di sini nama channel. Umumannya. Yandra channel. Ya. Seperti ini. Kita tinggal OK. Nah. Di sini kita di preview kita atur. Taruh di mana. Umumnya aku mau taruh di sini ya. Setelah itu baru kita klik OK. Muncul dia di sini. Ya. Langsung dia nongol di bawah ya. Kedip-kedip. Kita bisa atur waktunya juga ya. Kita coba cek. Nah pengaturannya kita bisa di sini. Detail. Setting-nya. Di sini kita bisa pakai font-nya apa. Jenis font-nya bagaimana. Bold atau regular. Kita bisa atur size-nya di sini. Posisi. Huruf besar semua atau huruf kecil semua. Kita bisa atur di sini. Warna-warnanya juga. Ini kecepatannya. Kecepatan dari perubahannya. Ya. Seperti itu. Nah. Kita tinggal OK kalau sudah selesai. Tinggal Apply. Semudah itu ya. Aplikasinya cukup mudah. Jadi aplikasi ini gak rumit gitu. Untuk memasukkan kamera seperti yang di belakang ini. Itu cukup mudah. Untuk memasukkannya tinggal koneksikan dengan kabel USB. Aku kebetulan pakai Bipro B5. Itu tinggal koneksikan. Langsung dia terdeteksi seperti webcam. Jadi langsung bisa digunakan gitu ya. Gampang banget. Oh iya. Contoh untuk memasukkan kameranya ya. Kalau teman-teman mau tahu. Jadi coba aku delete dulu. Satu kamera. Kamera webcam-nya aku delete. Karena memang satu kamera hanya bisa digunakan untuk satu scene. Gitu ya. Oke. Kita coba buka sini. Kita kasih nama. Cam 1. Ya. Oke. Kita klik. Nah. Langsung blank seperti ini. Gak apa-apa. Karena kita harus menambahkan source-nya di sini. Kita tambahkan source. Kita pilih webcam. Kita kasih nama. Sesuai kamera kita. Umumnya dari kamera kita. Biar kita gak bingung. Kamera mana yang harus kita aktifkan. Oke. Tinggal di enter. Dan kita diarahkan untuk memilih. Nah. Di sini langsung otomatis ke kamera kita ya. Kebetulan kamera ini namanya. Kalau ini adalah kamera dari Bipro. Mohon maaf. Ini tadi kameranya kamera webcam ya. Bukan Bipro. Tadi aku salah ngasih nama. Gak apa-apa. Kalau nama kita yang penting gak bingung aja gitu ya. Gak masalah. Ini kita tinggal atur skalanya di sini. Ya. Gak. Oke. Seperti ini udah pas. Kalau kita mau live kan tinggal apply no. Oke. Apply. Kita bisa tambahkan lagi. Contohnya kita mau nambahin logo kita. Atau kita mau tambahin. Di sini. Kita tinggal klik. Di preview. Kita mau tambahin text. Kayak tadi. Seperti tadi. Kita bisa tambahin template lagi. Social atau caption. Di sini kita bisa kasih caption di sini. Contohnya adalah. Kasih. Andra. Channel. Oke. Di sini. Kita. Tambahin keterangannya. Di deskripsi. Contohnya adalah. Review. Prism like. Oke. Kita tinggal oke aja di sini. Dan kita atur posisinya. Oke. Setelah kita atur di sini. Kalau udah oke. Udah sesuai kira-kira posisinya. Kita tinggal apply. Nah. Kita beralih. Dan di pojok kiri atas. Di pojok kiri ini. Udah langsung muncul gitu ya. Langsung muncul tulisannya. Dengan format yang udah kita pilih tadi. Oke. Ya. Aplikasi ini cukup gampang digunakan. Sepertinya cukup segini dulu. Video dari aku. Mungkin nantinya. Akan aku kasih video-video lainnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Kalau suka dengan video ini. Boleh like. Gak suka silahkan di dislike. Kalau mau subscribe. Terima kasih banget. Buat yang subscribe juga. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.